Dari yang kamu rasakan disini, kenapa temennya shock? Soalnya dia abis liat aku, tapi bukan aku. Loh, tadi gue bukan baru ketemu sama lo. Tadi gue baru nyaman lo, lo baru turun dari tanggai sebelah sana. Nah, di sekolah aku memang terkenal hantu kloning. Jadi emang suka, ya gitu, niru wujud kita. Di sapa, tapi diem aja. Oke, berarti temen melihat Michelle? Tapi abis itu ketemu lagi sama aku yang beneran. Berarti tadi belum ketemu Michelle? Ketemu itu. Berarti sebelumnya emang belum ketemu Michelle? Belum. Ya, jadi kejadiannya itu tuh bener-bener aku belum pernah sharing ke siapapun udah lama banget. Paling sharingnya ya waktu belum lama abis kejadian atau aku masih sekolah. Belum ya? Belum, belum. Sekarang, kalau biasanya pemirsa dirumah, oke buka matanya, boleh buka matanya. Kalau biasanya dilintasi maji, kan saya menebak isi pikiran dengan tamu saya, ya kan? Menggunakan macam-macam, micro expression, intuisi, psikometrik. Kali ini Michelle berhasil menebak gambar yang saya bawa. Takut. Buih, yang berbasah banget. Iya, aku keringetan tuh seberapa. Tuh, keringetan tuh aku. Kok bisa sih? Ini apa? Tangga? Tidak, ini. Itu, si itu. Intip. Ini, ngeri aku. Kok bisa sih? Temen kamu kaget? Iya. Temen kamu kaget? Itu kamu? Nah, menurut aku tuh tuh dikuncir sih, tapi gak apa-apa. Dan dia kaget? Yes? Ini yang kamu rasakan dari gambar ini, kan? Iya. Nah, ini eksperimen pertama. Nah, eksperimen kedua. Mungkin dengan sesuatu yang kamu lebih familiar. Subvenir. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Bisa baca pikiran? Sebetulnya kamu yang baca pikiran. Sebetulnya kamu yang merasakan objeknya. Nah, sekarang saya akan menguji dengan eksperimen yang kedua. Tapi jangan di sini. Kita pindah. Minumannya. Enggak, minumnya ditinggal aja dulu. Oke. Oke. Bagaimana Michelle dapat menebak gambar yang saya bawa? Psikometri adalah kemampuan untuk merasakan emosi atau memori dari sebuah objek. Dengan mencari gambar yang tepat, yang perlu saya lakukan adalah mempengaruhi emosi Michelle agar dapat merasakan memori dari masa lalunya. Dan menggunakan pacing and leading, perlahan-lahan saya mengarahkan Michelle untuk memberikan informasi yang benar untuk saya. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Oke Michelle, silahkan di sini Michelle. Iya. Kalau tadi saya sudah bereksperimen dengan imajinasi, sekarang sesuatu yang berhubungan terat dengan manusia. Saya nggak tahu dulu apa. Bisa berhasil, bisa gagal. Oke. Kalau gagal salahnya kamu. Kok gitu? Kalau berhasil, bagus berarti. Ini ada beberapa gambar. Gambar ini sebetulnya sih berhubungan dengan tiap manusia. Cuma ini saya bagi jadi dua. Nah, ini kan nggak tahu kan ini apa di sini. Nggak kelihatan kan? Nggak. Tapi sebelum dimulai, ini kamu acak-acak seperti ini. Kamu potong. Ini kamu taruh di atasnya begitu. Ini kamu potong lagi, kamu taruh di atasnya. Aku awur-awurin aja apa? Jangan. Oh, jangan. Awur-awurin apa apa ya? Bahasa Indonesia tidak baik dan benar. Awur-awur. Gini, potong. Nah, sisanya taruh di atas. Boleh sama banyak, boleh berbeda. Udahlah, ya cukup. Jangan lihat. Ini saya dikaretin lagi ya. Berarti yang itu pedas ya? Karetnya dua pedas. Oh, iya oke. Nah, sekarang kamu mau yang ini atau yang ini? Tapi nggak boleh yang ini. Ini punya ada seseorang. Yang ini aja. Yang ini dipakai. Ini, ini. Oke. Sama seperti tadi, pelan-pelan. Kamu potong berapapun sisanya. Langsung diambil, ditaruh di atasnya. Oke. Saya juga seperti itu ya. Ya. Kapan pun mau stop, stop aja ya. Oke. Sudah. Sudah? Ya. Sekarang kita perhatikan. Ini semuanya acak-acak kan? Iya. Saya kan belum potong punya kamu ya. Saya potong lagi ya. Iya. Biar semakin acak. Perhatikan. Ini gambar apa? Gitar. Oke, ini. Itu yang Sesame Street. Apa? Siapa nama karakternya? Sugeng. Bukan. Lupa, ya itulah. Bukan. Ini? Dirt Feeder. Mobil. Ini? Itu, itu ya sekarang lagi hits. Apa? Balon-balon yang di kolom penang itu loh. Ini bebek. Itu bukan bebek. Itu. Balon itu yang bulet. Flotis. 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 Flotis bukan yang di ice cream. Ya sudah lah. Itu flotis. Ini? Kucing kayaknya. Mungkin anjing. Kayaknya sih kucing. Boreka. Mungkin. Ini? Itu buku. Soalnya aku punya buku di rumah. Itu gelas. Isi. Isinya. Injus jeruk. Ini? Itu sepeda. Sepeda. Oke. Intinya kan ini semua random ya. Random semua. Tadi kamu potong berapa kali ini semua? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Oke. Sekarang ini. Sentuh satu di tengah-tengah yang mana aja. Sentuh. Tapi jangan dilihat. Mau diganti nggak? Sebelahnya atau sebelahnya. Sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Nggak apa-apa lah ini aja. Jangan diambil jarinya ya. Terus-terus tempelin jarinya di situ. Jangan bergerak ya. Di sini ya. Ini aku tandain. Stop. Dah. Oke. Tadi secara acak nyentuh itu kan? Iya. Bebas dong nyentuhnya. Ini kan? Iya. Ini yang aku tandain di sini. Iya. Dari temukan kartu yang aku kocok-kocok itu aku pilih satu. Terus abis itu kartu itu ditandain gitu. Kayak posisinya di lainin sendiri. Yes. Tadi kita berus sudah potong acak-acak semuanya. Bahasa kamu apa? Aur-aurin. Aur-aurin. Saya juga lupa pak. Aur-aurin. Berarti untuk rambut bisa dong di aur-aurin. Itu acak-acakin. Acak-acakin. Obede ya? Mirip pak. Mirip. Kamu sentuh satu gini semua tidak pairing ya? Iya. Karena kita berdua aur-aurin kedua foto-foto ini ya. Oke. Nggak nyambung dong? Nggak. Ini gambar apa ini? Nggak nyambung. Buku sama foto. Ibici satu di air, satu di darat. Ini bukan pasangannya ini kan? Iya. Bukan jodohnya kan? Bukan. Iya. Ini juga belum ketemu jodohnya dong? Belum. Belum. Kayak kamu ya. Hubung cangah. Ya, saya jadi. Oke. Ini? Bukan. Bukan jodohnya juga? Belum ketemu? Belum. Ini? Bukan. Belum ketemu. Bukan. Bukan pasangannya. Iya. Ini? Ini masih dijagain orang lain. Ini? Bukan. Bukan pasangannya juga. Ini? Bukan. Bukan pasangannya juga. Ini? Bukan. Bukan pasangannya juga. Ini berarti sama ini dong? Iya. Ibici nggak tahu ini apa? Nggak tahu. Sebelumnya sudah diacak-acak oleh kedua orang ya? Ini saya taruh dulu. Jangan lihat dulu ya. Terima kasih telah menonton!